Bicara soal investasi, informasi kali ini lebih dari 70 perusahaan suasana dipastikan berminat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dan telah mengirimkan letter of intent. Badan otorita IKN meyakini proyek pembangunan IKN akan terus menarik minat investor dalam dan luar negeri. Badan otorita Ibu Kota Nusantara memastikan lebih dari 70 perusahaan swasta berminat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dan telah mengirimkan letter of intent. Jumlah tersebut termasuk 11 letter of intent perusahaan asal Malaysia yang baru-baru ini dikandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam keterangan tertulisnya Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono menegaskan pemerintah memahami pentingnya kepastian hukum bagi investor. Saat ini IKN dipastikan telah memiliki payung hukum yang kuat sehingga rencana pembangunannya dipastikan akan terus berlanjut. Bambang meyakini proyek pembangunan IKN akan terus menarik minat investor dalam dan luar negeri. Sementara itu mengenai peluang investasi di IKN Nusantara, ada beberapa sektor yang berpeluang bagus untuk berinvestasi, mulai dari transportasi, pendidikan, energi baru dan terbarukan. Industri pertanian berkelanjutan hingga teknologi kota cerdas. Terkait pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, Badan Otorita memastikan ada beberapa infrastruktur yang telah selesai 100 persen, yakni jalan lingkar sepaku 1, 2 dan 3. Selain itu pembangunan gedung di kawasan inti pusat pemerintah juga telah dimulai, termasuk istana kepresidenan, kantor presiden dan sekretariat presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidex Channel. Terima kasih telah menonton!